Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tamanin Hadri Tuan dari kelas 11 CPS 1 Asal sekolah Al-Mubarak Tidiri Tumaraka Disini saya akan menjelaskan materi sekait tentang Asal Mula di Seramiraj Sejarah dan makna perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj diperingati setiap tahun oleh umat Islam Namun apakah makna dari perjalanan suci itu? Isra Mi'raj yang setiap tahun diperingati oleh umat Islam adalah Perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Oskar Lalu melanjutkan ke Sidratul Muntahak yang berada di lapisan langit ke-7 Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam waktu satu malam dengan mengendarai buruk Yaitu bantuan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril Menuju Sidratul Muntahak dengan kecepatan yang luar biasa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi lain Pada perjalanannya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para Nabi lainnya Saat dibuka pintu langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam Lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya Beranjat ke langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf Setelah itu di langit keempat dan bertemu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris Dan juga Nabi Harum Naik ke langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa Sampai di lapisan ke langit ketujuh Nabi Muhammad diangkat oleh Nabi Ibrahim Yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntahak Sesampainya di sana Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah SWT untuk meminta salat 50 kali dalam sehari Setelah mendapat wahyu tersebut Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 dan kembali bertemu dengan Nabi Musa Mendengar Nabi Muhammad SAW mendapat perintah salat 50 kali dalam sehari dari Allah SWT Nabi Musa meminta Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Sidratul Muntahak dan meminta keringanan Nabi Muhammad SAW kembali ke Sidratul Muntahak Nabi Muhammad menerima saran Nabi Musa dan kembali lagi ke Sidratul Muntahak Permohonan keringanan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah SWT dengan dikuranginya 5 salat dalam sehari Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Nabi Musa dan menerima saranan sama Nabi Musa masih menerima umat Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengerjakan salat sebanyak 45 kali dalam sehari Nabi Muhammad SAW lalu kembali lagi ke Sidratul Muntahak Kaum Quresh saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan oleh Allah SWT sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam Namun bagi orang-orang, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai bujizat yang diberikan Allah kepada hamba Akhirnya Allah membuat seluruh hambanya lewat Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari Sebenarnya Nabi Musa masih meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kembali Namun Nabi Muhammad memalukan kepada Allah SWT karena bolak-balik meminta keringanan Dia menerima perintah Allah untuk menjalankan salat 5 kali dalam sehari Perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ini mungkin tidak terpikirkan oleh logika dan nalar manusia biasa Namun wajib untuk diambil pelajaran bagi umat Islam Semoga kisah isra mi'ras di atas dapat membuat Anda semakin memahami sejarah Islam dan asal usul salat 5 waktu